Halo guys welcome back to my channel kali ini kita bermain Final Fantasy 7 Remake ya oke kita lanjutin lagi kelarin simulator ini ya kayak sini kita bakal pakai yang si balet jadi baletnya bakal gua build dulu sama kayak kemarin sih semua yang bedanya disini kita nggak pakai MP gitu magic kebanyakan magic juga kayak Tifa kemarin gua pakai Tifa magic malah MP-nya seret banget jir makanya menurut gua kurang itu ya pakai Tifa disini MP up juga sebenarnya kita juga nggak butuh juga MP up kalian bisa ganti ke first strike first strike HP up terus kalian bisa kasih kasih still of block wah MP up sudah ada dua cuy ini HP sendirian ganti aja ke healing lah nggak butuh time sih time nggak usah ganti ke ini aja apa oke Vivo mau gua naikin sekalian nah kelari yang baretnya harusnya easy game sih udah tuh hijet game kan Uwa haa Uwa haa Uwa haa Azit 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 Udah Azit ini Aduh Kenapa masuk masuk ke daun tanah Terima kasih telah menonton! 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 Di video7 Terima kasih Telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yah dan gidikan HP 3 Terima kasih telah menonton! Nah si Claude itu Kalian pasangin aja Dia elemental sama fire Eh kalo bisa Kebayangan fire sih musuhnya Kalo mau sih firenya Dibawa aja Kasih defense Buat aman-amanin aja sih Kok gak bakal ngeri sih Healing bawa aja sih Healing bawa HP up MP up bawa HP upnya satu aja Gak usah banyak-banyak sih Satu aja udah cukup Thrift of luck kalian bawain Skill master Skill master ambil aja ambil Luck kita gak main critical guys Kita mainnya first strike Oke File elementer tetep jadinya satu aja Healing juga udah gue bawa Nah ini yang revive nya Kalian ambil juga bawa Buat naik-naikin aja tuh Naiknya dikit banget Terakhir kalian bawa time aja sih Mau waktu Nah ini nih Bawa time Nah untuk combo airnya gini guys Combo nya Nih HP absorption Kalian gabungin sama skill material Pokoknya yang skill yang bisa nge-demack lah ya Terserah skill apa aja ya Pokoknya yang bisa nge-demack Jangan yang gak bisa Nah nanti sih Oh udah di akhir nih Eh maksud gue skill master ya Bodoh Nah ini yang skill master ya Maksud gue enemy skill ini Kan dia bakal nge-demack juga gitu ya Pokoknya gitulah Tuh itu udah ada bacanya juga tuh Diaty dos perimetria Pokoknya ada Serangan d-demack-d-demack nya itu bakal Ya bakal berguna gitu Magic up kalian tetep bawa-bawain Bawa healing juga guys Gue butuh dua healing soalnya Ini kalian juga butuh fire Buat jaga-jaga Kasih kalian matematria Jadi ada defense nya gitu Biar gak terlalu sakit Musuhnya kebanyakan fire guys Terus juga buat ngurangin Demack fire gitu Karena enemy skill gue pengen Gue pengen ledakin diri gue sendiri gitu ya Dan itu d-demack nya api gitu Nah oleh karena itu gue butuh itu Nah warding matria kalian gabungin sama Subversion gitu ya Sebenernya sih setau gue gak usah Gak usah pake Subversion sih Karena kita udah ambil senjata yang Skill nya tuh reprieve gitu ya Yang Kalo Kalo Kena d-demack tinggi tuh gak langsung mati gitu Jadi darahnya tinggal satu sih Tapi Dengan adanya ini juga kebantu juga gitu Kalian bisa baca sendiri tuh D-demack resist to linked matria status ailment tuh Work with poison time being some surface nya matria gitu ya Kalo kalian pake ini Kayaknya setau gue Gak bakal mati gitu Gak bakal langsung mati Jadi Tadi kalo misal kena magic atau apa Biasanya langsung mati sih setau gue Coba komen deh Gue takut salah jelasin sih Tapi setau gue gini udah kuat banget sih Build kayak gini Ini gue sebutin namanya build teroris guys Kok gue menyebutin build teroris ya Karena emang Ngedakin diri ya anjir Empere generasi ambil aja sih Ini pake input sama Tiffa nih Eh kok sama erit Nah abis itu kalian ledakin diri aja nih Nah otomatis kalian langsung bisa pake Limit Break Planet Protection gitu Abis itu Terima kasih telah menonton! 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 salah lagi gak tuh wajib sering kuai anti hold itu kasih cor gitu guys biar gak ribet sih sih ini nah ya nah ya nah izet kan izet win ini enggak susah amat kok ini ada yang terakhir nih guys cuma nanti dulu dah mau naikin dulu main tatung ke necklacenya sakit banget guys kalau main attack semua tuh itu gila itu new matrianya bisa ngeling terus magic nggak usah diambil lah ATB cerboss ada nggak sih nih naikin buff duration ada nggak biar bisa lama nah sisanya nanti lagi nanti lagi aja gitu ya pasang intifal ini yang tadi metal harusnya udah OP banget sih tinggal ininya aja nih gua mau lawan mbak hamud dulu deh kayaknya udah kuat lah nih necklace tuh kayak gini tuh udah kuat sih tifanya aja naikin kasih elemental elemental pukul elemental PLI kalian pasang aja tetep kalian pasang ATB SS juga pasang aja HP Obsessnya udah nggak butuh kasih aja lock up gitu ya lock up lock up nah kalau udah pasangin manify nah kasih time juga biar semuanya dapet haste kalau udah udah pasang ya kasih akses lagi juga deh kalau bisa oke tinggal ATB Bosch ada gak sih atb Bosch mana ya kan ini nih kudus 6 itu kudusnya satu manit teh enggak eyelid aja nih edit tuh kurang satu ini diambil coy kasih lagding aja kalau gitu nah ini usah udah GG guys serius GG banget ini kalau butuh Revival ya kalau butuh Revival ya lightingnya copot aja gitu ya file-nya copot aja ganti ke Revival kalau kalian butuh apa yang namanya hidupin orang gitu ya gua basingnya jadi kelamaan ya oh Revival di cloud ya ya udah cukup lah kuat kok ini oh iya gua belum itu ya naikin itu ya pak ya ampun ya udah gua udah nonton kita lanjut lagi di video berikutnya ya sorry banget gua harus naikin dulu itunya kelarin aduh Revivenya ya gua lupa sih jadi gak kebuka guys ya sekian dulu sampai jumpa bye 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 bye